Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat Kembali lagi bersama saya, Masyita Trisha Helena Dalam Headline News Harian POSKOTA edisi Sabtu, 27 Februari 2021 Berbagai informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda di antaranya BMKG mengeluarkan peringatan hujan lebat yang akan terjadi di Jabodetabek Pada tanggal 27 hingga 28 Februari 2021 Kondisi cuaca yang sama diprediksi juga bakal terjadi di 19 wilayah lainnya di Indonesia Warga pun diimbau, waspada terutama terkait ancaman bencana banjir Masih dari berita cuaca Angin puting beliung menerjang permukiman warga di Semper Timur, Tanjung Priuk, Jakarta Utara Sebanyak 118 rumah porak-poranda Selain rumah rusak, puting beliung juga berdampak pada 5 unit bangunan usaha pemancingan Yang mengalami rusak ringan Berita selanjutnya yaitu Bekas polisi diamankan warga karena dituduh mencuri di kosan wanita di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat Bekas polisi tersebut diamankan setelah penghuni kosan terbangun dari tidurnya Lantaran mendengar suara berisik dari pintu indekosnya Karena merasa tidak nyaman dan takut Korban menelpon ketua RW setempat untuk melaporkan kejadian tersebut Berita utama terakhir yang menjadi perhatian poskota pada edisi kali ini ialah berita kriminal Seorang ibu menjadi korban pemecahan kaca mobil dan juga uang senilai 250 juta rupiah Di gondol pelaku saat korban tengah makan baso di Terminal Lebak Sekian 4 berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bila Anda ingin memperoleh informasi menarik lainnya Bisa mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya, Masjidatrisya Helena, mewakili redaksi yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan juga selamat pagi Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh